Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, salam sehat, saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian menjadi putra dan putri alam. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri tahta kasih karuniamu Tuhan. Kami datang memohon kiranya kuasa roh kudusmu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar ketika kami merenungkan kebenaran firmanmu, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekan dalam kehidupan nyata. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita hari ini ialah, kita dibersihkan oleh darah Kristus. Ayat inti 1 Yone 1 ayat yang ketujuh, Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persegetuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku, Sebagian orang berbicara tentang zaman Yahudi sebagai periode tanpa Kristus, tanpa belas kasihan atau rahmat. Untuk itu, berlaku kata-kata Kristus kepada orang saduki. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Periode pengaturan Yahudi adalah salah satu manifestasi luar biasa dari kekuatan ilahi. Begitu mulia kemunculan kehadirannya, sehingga tidak bisa ditanggung oleh manusia fana. Musa, yang sangat disukai Allah berseru, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi Tuhan menguatkan dia untuk menanggung kemuliaan yang luar biasa ini. Dan untuk membawa dari gunung sebuah refleksi dari itu di wajahnya, sehingga orang-orang tidak dapat memandangnya. Sistem pengorbanan itu sendiri dirancang oleh Kristus, dan diberikan kepada Adam sebagai lambang dari juruselamat yang akan datang, yang akan menanggung dosa dunia dan mati untuk penebusannya. Melalui Musa, Kristus memberikan arahan yang pasti kepada anak-anak Israel, sehubungan dengan persembahan korban. Hanya binatang yang halal dan indah, yang terbaik melambangkan Kristus yang diterima sebagai persembahan kepada Allah. Orang Israel dilarang makan lemak dan darah. Hukum ini tidak hanya terkait dengan binatang buas untuk pengorbanan, tetapi untuk semua sapi yang digunakan untuk makanan. Hukum ini untuk mengesankan mereka tentang fakta penting, bahwa jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada penumpahan darah. Darah anak Allah dilambangkan dengan darah korban yang disembeli, dan Allah akan memiliki gagasan yang jelas dan pasti, yang dipertahankan antara yang suci dan yang umum. Darah itu suci karena melalui penumpahan darah anak Allah saja bisa ada penembusan dosa. Darah juga digunakan untuk menyucikan tempat kudus dari dosa-dosa orang banyak. Dengan demikian, melambangkan darah Kristus yang mana itu saja yang dapat membersihkan kita dari dosa. Kerennya Tuhan Yesus berkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Ketika kami datang di hadapan hadiratmu, kami datang memuji engkau, kami datang memuliakan engkau karena kebesaranmu yang nyata bagi kami, sambil kami datang merendahkan diri kami, mengakui semua kelemahan dan keterbatasan kami, mengakui dosa-dosa kami di hadapan hadiratmu. Terima kasih Tuhan karena pengampunan yang engkau berikan bagi kami saat ini. Kekau datang bermohon kepadamu, kiranya engkau akan tetap menjaga kami, melindungi kami, menghindarkan kami dari COVID-19, dan berikan kesuksesan kepada kami. Apapun yang akan kami lakukan, apapun yang dijumpai tangan kami untuk kami kerjakan, biarlah kami mau kerjakan dengan segenap hati. Biarlah engkau juga tuntun langkah ke kami, agar kami selalu berjalan dalam kebenaran. Tolonglah umat-umat Tuhan, dihindarkan dari semua hal yang tidak kami inginkan, sakit, penyakit, marah, bahaya, bahkan kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Biarlah sukacita yang melimpah, yang akan menuhi hati kami. Engkau juga berkati anak-anak Tuhan yang sedang bergumul. Apapun bergumul hidup mereka, Tuhan kaya mengusirakan ke dalam tanganmu, biarlah engkau selalu berikan kekuatan iman, dan selalu berikan kemenangan kepada mereka, sehingga mereka tetap bangkit sebagai pemenang, dan menjadi putra dan putri Allah, dalam mewarisi kerajaan, kasih kerunia yang engkau sudah siapkan bagi kami. Ini doa dan permohonan kami, yang kami selalu alaskan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam sunyi, agar hatimu selamat. Mungkin Yesus datang pagi, Ataupun hari siang, mungkin datang malam sunyi, biar hatimu selamat. Mungkin datang malam sunyi, biar hatimu selamat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!